Teman-teman, di belakang saya adalah tampuk ratapan untuk orang-orang Yahudi. Ini saya lihat di sini. Dan di dekat sana sudah masuk ke dalam area Mas Yidil Akso. Jadi teman-teman semua, sekarang saya lagi di Bethlehem. Bethlehem itu masuk dalam kawasan peti barat di Palestina. Tadi sebelum dari Bethlehem ke Habrindu, datang ke Masjid Habib Ibrahim. Nah, di Bethlehem ini ada sebuah gereja. Nah, teman-teman Christian mempercayai bahwa disitulah tempat Nadi Islam dilahirkan. Cuma karena tidak ada kaitan yang Sohib ceritanya dalam ajaran agama Islam. Jadi kita nggak berhenti di sini, nggak eksplor di Bethlehem. Kita cuma lewat aja. Selanjutnya kita akan menuju ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa. Nah, di sana tuh banyak banget tuh sejarahnya, teman-teman sekalian. Jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman semua yang nampak berflakialan. Supaya nggak salah lagi, Baitul Maqdis itu adalah nama kota. Nama lain dari Baitul Maqdis adalah Al-Quds. Nama lain dari Al-Quds adalah Yurus Olym. Ini juga yang sering banyak salah, teman-teman. Masjid Al-Aqsa itu adalah sebuah kompleks. Yang di dalamnya terdapat Masjid Qibri. Yang atapnya warna iplah, warna hijau tuh. Terus ada kubatus shahra atau dom of the rock. Yang kubanya warna kuning. Pokoknya di situ deh, satu area itu. Itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi teman-teman bisa sholat di dalam masjid maupun di luar masjid. Itu merupakan bagian dari Masjid Al-Aqsa. Teman-teman penting nih, ini Yerusalem lama nih. Dikelilingi oleh tembok-tembok, disebut juga dengan Baitul Maqdis. Nih, tembok-temboknya yang ini nih, teman-teman. Nah, itu dikelilingi tembok-tembok. Dan di dalamnya ini ada empat daerah. Ada untuk orang Kristian, orang Yahudi, Armenia, dan Masjid Al-Aqsa. Ini kawasan Masjid Al-Aqsa. Dan di dalamnya nih, ada Masjid Qibli. Kemudian ada kubatus shahra atau dom of the rock. Ada tempat Rasul menyimpan buruknya dan sebagainya. Kita akan ke sini. Abang lucu ya. Sekarang kita di mana? Alhamdulillah, di Old City. Oh, Yerusalem. Yes. Di sini banyak barang belanjaan, Boki. Mau ada duit ya? Beliin dong. Nggak punya duit sini, belum tukar. Iya, kita nggak nukar. Banyak deh, Tuan Abang deh. Serius. Tuan Abang tuh paling segala-galanya loh, Tuan Abang sekalian. Boki lucu nih. Nggak, tapi tuh beneran. Boki lucu nih. Tempat kalau pergi keliling dunia, mau ke Maroko, kayak kemana, kayak. Di Tanah Abang ada semua. Bener. Ya udah deh. Mau ke Palesti, kayak kemana, Tuan Abang. Bisa beli, macam-macam deh. Beli di Tanah Abang aja, oke. Teman-teman, saya berada di kawasan Yerusalem. Kota lama Yerusalem, atau Baitul Magdiz. Sekarang kawasannya di kawasan orang-orang Kristian. Karena kan tadi Baitul Magdiz tuh kawasannya ada 4 orang Kristian, orang Yahudi. Armenia sama Masjidil Aqsu. Nanti kita akan ke Masjidil Aqsu. Nah, di kawasan ini ada Masjid Umar. Masjid Umar ini apa sih? Jadi, dulu yang membebaskan Palestina pertama kali adalah Umar. Bin Khattab, radulullah, ma'an. Untuk mengenang jasannya, Omad bin Khattab. Kita lihat ya keadaannya. Teman-teman, di belakang saya adalah tampok ratapan untuk orang-orang Yahudi. Ini bisa lihat di sini. Dan di dekat sana sudah masuk ke dalam area Masjidil Aqsu. Ini pertama kalinya saya datang ke sini, teman-teman sekalian. Sebuah tempat suci yang Rasulullah minta kita datangi. Pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Baitul Magdiz ini. Jadi, Alhamdulillah sebelum Allah memanggil saya, Alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Saya doakan semoga teman-teman juga datang ke sini ya, insyaAllah. Dan ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa sih waktu peristiwa Isra' Mi'raj, Rasul nggak langsung pergi ketemu sama Allah gitu. Kenapa Allah buat Rasul untuk singgah dulu di tempat ini? Karena Allah ingin tempat ini kita datangi. Tempat ini adalah tempat suci. Itu sebabnya salah satu hikmah kenapa Rasul ketika peristiwa Isra' Mi'raj belum ke langit. Semua dulu di tempat ini. Jadi teman-teman sekalian, area Masjidil Akso ini, seperti yang kita lihat pada saat ini damai. Anak-anak bermain bola di belakang saya, teman-teman saya lihat di sini. Anak-anak pada main bola. Dan sesekali memang terjadi perdikayaan antara Yahudi dan Muslim. Tapi tidak setiap saat kalau di area ini teman-teman sekalian. Dan yang menarik adalah di tempat ini, area Masjidil Akso ini yang boleh masuk hanya Muslim saja. Makanya ada polisi Muslim yang biasanya kalau kita masuk akan ditanya, Kamu syahadat? Bisa nggak kamu ngaji? Bisa nggak untuk menandakan kita benar-benar Muslim? Karena yang bisa masuk ke area ini hanya Muslim saja. Non-Muslim boleh masuk, tapi hanya di pagi hari aja. Dan cuma sebentar aja untuk foto-foto. Tapi selebihnya Muslim yang boleh masuk ke Masjidil Akso. Ini hari Jumat. Pada Masjid Jumat, sama Ichis juga di Batu Sofra atau Dome of the Rock. Jadi, Tunggu.